Renungan Harian Suara Alfa Omega, Sabtu 22 Agustus 2020, Roma 6 ayat 15 Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Suatu hari seorang teman bercerita tentang anaknya. Ia adalah tipe orang tua yang tidak biasa memberikan anaknya bermain gadget sehari-harinya. Namun sampai di masa stay at home ini, anaknya merayu untuk bisa bermain gadget. Akhirnya, karena menganggap sudah lebih dewasa, sang orang tua mulai memberikan izin untuk bermain, tetapi dalam pengawasan dan durasinya tidak boleh terlalu lama. Kisah teman penulis ini bisa kita pelajari untuk kehidupan rohani kita. Hidup kita telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, namun kita tetap harus belajar menghargai kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Roma 6 ayat 15 mengingatkan kita akan kasih karunia. Kasih karunia bukanlah sebuah izin untuk hidup seenaknya. Orang benar yang hidup dalam kasih karunia, dengan pemahaman yang benar, justru hidupnya akan berubah. Hidupnya akan mengalami perubahan, kekudusan, dan buah roh yang dihasilkan. Inilah yang dimaksud kemerdekaan dalam batasan sebagai orang dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargainya dengan hidup benar di dalam kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!